Halo brew, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel Sumatera Barat memang banyak menyimpan pesona alam yang patut disinggahi oleh para wisatawan Contohnya yaitu Danau Singkara, Danau Tektonik yang terletak di antara dua kabupaten Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solo Danau ini menyimpan berbagai macam keindahan dan ada sedikit cerita mistis di dalamnya Danau Singkara ini juga dipakai oleh wisatawan asing untuk olahraga bersepeda yaitu Turde Singkara setiap tahunnya Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana terbentuknya Danau Singkara ini dan cerita mistis di dalamnya Konon kabarnya Danau Singkara ini adalah sebuah kerajaan tua Di dalam Danau Singkara ini kerajaan tua yang berhubungan dengan kerajaan Minangkabau itu sendiri Nah, tapi itu mungkin di lain waktu akan saya bahas Saya akan membahas bagaimana terbentuknya Danau Singkara dan cerita mistis di dalamnya Oke? Oke, sebelum saya menunjukkan cerita saya jangan lupa di like, di subscribe, di share Jika ini menjadi pengetahuan untuk kalian dan semua orang Karena subscribe itu gratis, karena share itu juga tidak membayar Nah, ini dia cerita terbentuknya Danau Singkara dan cerita mistis yang ada di dalamnya Pada musim liburan, keindahan panorama alam Danau Singkara selalu menyedot para wisatawan Terutama menjelang Ramadan dan libur hari raya tiba Selain sebagai objek wisata, danau yang menyimpan cerita mistis ini setiap tahunnya juga dijadikan sebagai tempat penyelenggaran event internasional yaitu balap sepeda Event ini diselenggarakan oleh Amaury Sport Organization Lembaga event organizer I.O. Balap Sepeda Tingkat Internasional di Perancis Dan didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Dalam menjelaskan bagaimana Danau Singkara itu terbentuk, para ahli mengungkapkannya dengan versi yang berbeda-beda Beberapa versi tersebut, ialah Pertama, geolog Belanda yang bernama Van Bamelen pernah menyebut bahwa Danau Singkara adalah sisa gunung api raksasa yang melatus Dan kalderanya membentuk danau seiring dengan pertumbuhan lempeng yang memotongnya Oleh karena itu, ia menyebut danau ini sebagai danau tekto-vulkanik Dua, berbeda dengan Van Bamelen, geolog senior dari ITB yaitu Mudaham Taufik Zen mengatakan bahwa Danau Singkara terbentuk akibat proses tektonik yaitu pergeseran sesar-sesar bumi yang ada di sekitarnya Pergeseran tersebut membentuk cekungan yang kemudian terisi air dan menjadi Danau Singkara Yang ketiga, Dani Hilman dan Gerisyeh berpendapat hampir sama dengan Zen Mereka menambahkan bahwa evolusi Danau Singkara berawal dari pergeseran sesar sepanjang 3 km kemudian berkembang menjadi 8 km dan berkembang lagi menjadi 13 km dan saat ini telah mencapai 23 km Jika terjadi gempa bumi, Danau Singkara bisa bertambah lepar seiring pergeseran dua sesar yang mengapitnya Air yang berada di Danau Singkara berasal dari dua sungai besar yaitu Sungai Batang Sumani dan Sungai Batang Sumpu Dan mengalir ke Sungai Batang Umbilin Sebagian air lainnya dari Danau Singkara ini dialirkan melalui terowongan yang menembus bukit barisan ke Sungai Batang Anai untuk menggerakkan generator pembangkit listrik tenaga air PLTA Singkara yang letaknya di daerah dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Padayaman Di tepi Danau Singkara ada sebuah prasasti peninggalan sejarah yang diduga berkaitan dengan sejarah Minangkabau itu sendiri Prasasti yang sudah terbenam beberapa meter ke dalam danau tersebut adalah Batu Basure Atau dalam bahasa Indonesia berarti batu bertulis Di bawah Batu Basure terdapat Batu Bajanjang atau tangga batu yang turun ke dalam danau Di tengah danau tangga batu tersebut menonjol ke atas dan turun lagi ke dalam 1 km Dan naik lagi sampai ke pantai seberang jorong sudut sumbur Bagian tangga yang meninggi itu hanya beberapa meter di bawah air permukaan danau Dan di kanan kiri batu bertulis itu terdapat gua-gua Informasi ini telah beredar sejak lama yaitu pada bulan Agustus tahun 1970 Melalui seminar sejarah dan kebudayaan Minangkabau di Batu Sangkar Yang diadakan oleh tim research pengumpulan data-data sejarah Minangkabau Namun sejak berita ini beredar hingga saat ini belum ada penelitian lebih lanjut Yang dilakukan untuk mengungkap informasi secara utuh mengenai Prasasti tersebut Menurut penuturan para ahli ekologi di Danau Sigara terdapat 19 spesies ikan air tawar 19 spesies ikan itu adalah ikan milih 2 ikan asang, 3 ikan rinua, 4 ikan sasau, 5 ikan turia, 6 ikan tilan, 7 ikan gariang, 8 ikan kapi, 9 ikan balingka, 10 ikan baung Sabaleh, ikan kalang, 12 ikan jabui, 13 ikan kalai, 14 ikan puyuh, 15 ikan sape, 16 ikan tilan, 17 ikan jumpo, 18 ikan kiwang, 19 ikan mujair Dari 19 spesies ikan yang hidup Danau Singkara, 3 spesies itu ikan bilih atau biko, ikan asam atau nileng dan ikan rinua memiliki populisi terbanyak Maka menurut para ahli ikan bilih diperkirakan hanya bisa hidup dan berkembang di dalam Danau Singkara Sedangkan cerita mistis di dalam Danau Singkara ini yaitu dibalik keindahan dalamnya ternyata Danau Singkara juga menyimpan cerita mistis Cerita ini diketahui dari penuturan masyarakat setempat yang tinggal di sekitar Danau Singkara Menurut mereka ada sekumpulan makhluk gaib yang tinggal di Danau Singkara yang selalu meminta tumbal manusia setiap tahunnya Tetapi tumbal yang diminta bukan berasal dari warga Singkara, melainkan orang dari luar Singkara Belum diketahui secara jelas alasannya Namun menurut cerita yang banyak beredar, makhluk gaib di Danau itu memang tidak bisa menerima warga Singkara sebagai tumbal Biasanya sebelum berenang atau menaiki kapal, para wisatawan dari luar Singkara disarankan untuk minum air putih dari Singkara atau air Danau Singkara Dengan cara seperti itu secara otomatis para wisatawan telah menjadi warga Singkara Konon kabarnya seperti itu Selain itu jika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat Makhluk gaib juga diakini sedang melakukan pesta besar di dalam Danau tersebut Jadi pada hari itu biasanya warga setempat atau wisatawan menghindari aktivitasnya di Danau Seperti berenang, berlayar dan lain-lain Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Menurut saya kita hanya berpikir positif saja Mungkin kita harus berbicara yang baik-baik Atau melakukan hal-hal yang baik, tindakan yang baik untuk pergi berpari wisata ke Danau Singkara Oke itulah cerita tentang Danau Singkara Perbentukan Danau Singkara dan misteri batu tulis yang ada di Sumpur Ternyata Danau Singkara ini adalah danau yang tua Danau atau kerajaan tua yang telah menjadi danau mungkin ya Itu yang masalah tentang memakan tumbal tiap tahunnya Saya rasa itu hanya rumor belaka Itu lebih kita untuk berhati-hati jika pergi berwisata kemanapun Karena kita jika pergi ke suatu tempat berarti kita orang baru di tempat tersebut Yang patut dijaga itu adalah attitude kita sebagai tamu Terus cara kita, bicara kita dan tindak tanduk kita Jangan sampai kita itu melanggar suatu ketentuan dalam negeri tersebut Nah itu sebenarnya itu yang terjadi Jadi jika ada yang hilang atau yang nganyut Kesalahan manusia itu sendiri Bukan karena alam Saya rasa seperti itu Jadi jangan lupa selalu mengingat Allah Selalu mengingat Tuhan Oke seperti biasanya Majulah Minangkabau Majulah Indonesia Selalu di Mudifah Ciao Ciao Sub indo by broth3rmax